Pemirsa korban selamat tenggelamnya KM Sinar Bangun, Sri Santika menceritakan kronologi sekarangnya kapal motor Sinar Bangun. Saat insiden terjadi, ia sempat terapung-apung di Danau Toba hingga akhirnya mendapat pertolongan dari sampan milik warga. Ia menyebutkan kapal Sinar Bangun karam karena cuaca buruk dan tekanan ombak yang mencapai 2,5 meter. Akibatnya kapal tiba-tiba oleng ke kanan dan perlahan tenggelam ke dalam air. Ia yang berada di lantai 3 mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke ujung kapal namun karena arus angin yang deras dan ombak yang tinggi, ia akhirnya terhempas ke dalam air. Sri sebelumnya sempat berenang menuju ke permukaan air selama 4 menit hingga salah satu korban selamat berjenis kelamin laki-laki memberikan pelampung kepada dirinya. Ia pun akhirnya ditolong warga dengan menggunakan sampan hingga ke daratan. Suami saya sama kawan-kawannya adalah penorang, saya suami saya sempurna air selama cuma saya sendiri, Kak. Kronologinya ya kan mini kapal biasa itu ya kan, korlengnya entah berapa kali tiba-tiba balik ke sebelah kanan.